Dan kelima belas dari Liga 1, pemirsa Arema FC meneruskan tren kemenangan usai menekuk Persita Tangerang. Di pertandingan lain, Barito Putra hanya mampu bermain imbang 1-1 kontra Persikabo, 1973. Arema FC melanjutkan tren positif di gelaran BRI Liga 1. Menghadapi Persita Tangerang di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Pada pekan kelima belas Sabtu sore, Singlaedan menang 2-0. Setelah melalui 30 menit yang monoton, Arema mampu unggul lebih dulu berkat gol kenangan keras Jayu Saryono pada mit ke-41. Skor 1-0 menutup babak pertama. Interval kedua, tim besutan Havier Oka mendominasi permainan. Pada mit ke-56, Yadik Setiawan berhasil mencetak gol yang membuat Arema unggul 2-0. Arema pun meraih kemenangan ke-4 secara beruntun dan naik ke posisi ke-6 dengan poin 26 di kelas main sementara. Di Stadion Bangu Harjo, Sleman, Yogyakarta, terjadi pertandingan sengit yang melibatkan Barito Putra dengan Persikabo 97-3. Di mit ke-19, Persikabo unggul berkat gol Rian Purnia, usai menyambar bola rebound. Barito Putra baru bisa membalas di mit 82, melalui sundulan Rafael Silva. Skor 1-1 bertahan hingga laga bulan.